Berdasarkan kisah pada kejadian Siti Maryam hamil dan melahirkan Nabi Isa AS. Tusokit alaiki rutuban jania. Ini saya dia akan menjatuhkan buahnya yang sudah matang ke arahmu. Setelah dipelajari, setelah diteliti, informasi menyebutkan bahwa musim berbuahnya kurma atau musim kurma sedang matang itu tidak pada bulan Desember. Sebab bulan Desember itu adalah pada saat musim dingin ketika itu sampai juga pada hari ini. Itu di beberapa negara timur tengah, khususnya di Palestina yang menjadi fokus pembahasan kita, ini sekarang sedang musim dingin. Dan kurma itu sedang tidak berbuah. Klik subscribe di channel Tafaku Video ya. Dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatulilmuttaqin wa la'uduwana illa ala zalimin amma ba'duh. Di setiap penghujung tahun, banyak kita mendapatkan penjelasan atau informasi ataupun beberapa perbedaan sudut pandang tentang sosok manusia mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bahwa beliau disebut sebagai orang yang lahir pada tanggal 25 Desember. Maka dalam hal ini, perlu kiranya kita untuk melacak lebih dalam benerkah tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Sebelum sampai kepada penjelasan yang demikian, ada beberapa informasi yang juga layak untuk kita ketahui bersama tentang keluarga besar Nabi Isa alaihissalam. Pada surah Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-33 dan beberapa ayat di bawahnya itu, memberikan sebuah informasi yang sangat berharga tentang keluarga besar Nabi Isa alaihissalam, tentang keluarga Nabi Ibrahim, tentang Nabi Nuh, dan tentang Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat ini, A'udzubillahimina syaitanir rajim, Inna Allah astafa adam wa nuha wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga Nabi Ibrahim beserta keturunan beliau wa ala imran dan keluarga imran di atas seluruh penduduk bumi ini. Jadi nama yang disebutkan dalam ayat ini adalah manusia-manusia pilihan, keluarga-keluarga pilihan. Dan di bahagian akhir ayat wa ala imran, iaitu tentang keluarga imran, yang beliau adalah bukan seorang Nabi, bukan seorang Rasul, tetapi juga dimasukkan ke dalam manusia-manusia pilihan di ayat yang ke-33 ini. Maka ketika dicari lebih lanjut tentang siapa imran ini, didapati bahwa beliau adalah salah seorang dari orang-orang yang soleh dari kalangan Bani Israel. Istrinya tidak disebutkan dalam Al-Quran secara spesifik tentang namanya siapa, hanya dijelaskan sebagai Imroatu Imran, istrinya Imran. Tapi kemudian, menurut penjelasan ulama, istrinya itu bernama Hana. Nah, dari pasangan suami dan istri inilah, lahir seorang anak yang bernama Maryam. Hana bernazar, karena dalam usia yang sudah lanjut, belum juga dikaruniai seorang keturunan, bernazar dia kepada Allah SWT, sekiranya nanti dia dikaruniai keturunan, maka dia bernazar kepada Allah untuk menjadikan keturunan yang dikaruniakan tersebut sebagai orang yang akan mengabdikan diri di Baitul Maqdis. Di lanjutan ayat, pada bahagian bawahnya kita mendapatkan penjelasan, Izuqalati Imroatu Imran, dan ketika Imroatu Imran, yang kami sebut tadi, iaitu istrinya Imran, yang dimaksud sini adalah Hana, Rabi inni nazar tulaka, sesungguhnya saya bernazar kepada engkau, ma fi batni, apa yang ada dalam kandungan saya ini, muharraran, sebagai orang yang akan mengabdikan diri nantinya, ketika dia sudah dilahirkan, فَتَقُبْ بَلْمِنِّي مَكَا تَرِمَلَا نَزَرْكُوا إِنِّي إِنَّكَ أَنْتَسَّمِيُ الْعَلِيمِ seungguhnya engkau, maha mendengar lagi, maha mengetahui. Jadi ketika keinginan istri Imran ini sudah mulai tampak, iaitu ingin dikaruniai seorang keturunan, maka di saat hamilnya itu, dia bermohon kepada Allah atau bernazar kepada Allah untuk menjadikan anak yang bakal lahir ini adalah sebagai orang yang akan mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dan kemudian lahirlah seorang anak yang dia beri nama وَسَمَّيْتُهَا مَرْيَامِ Jadi ketika lahir anak ini yang rupanya adalah seorang wanita, seorang perempuan dan dia memberikan nama iaitu وَسَمَّيْتُهَا مَرْيَامِ وَإِنِّي أُعِذُوا بِهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Saya berikan dia nama iaitu Mariam dan saya bermohon kepada engkau, Ya Allah supaya dia dilindungi supaya engkau melindungi dia dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutub. Dalam salah satu hadis, Nabi kita SAW menjelaskan bahwa setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan suci dan pada bahagian lain setiap anak Adam itu anak keturunan Adam termasuk juga kita diantaranya ketika lahir itu diganggu, digoda oleh syaitan kecuali yang tidak diganggu itu adalah Mariam ini, Siti Mariam dan juga anaknya iaitu Nabi Isa AS mereka berdua ketika lahir tidak diganggu oleh syaitan. Ini dalam salah satu hadis Nabi SAW menjelaskan hal yang demikian. Maka ketika lahir anak tersebut dan nazarnya langsung dilaksanakan untuk kemudian anak ini diserahkan ke para pendeta yang mengelola yang beribadah di Baitul Maqdis. Tetapi kemudian siapa yang paling berhak untuk melihara Mariam siapa yang paling berhak untuk mengasuhnya terjadi beberapa perbedaan dan yang dilakukan berikutnya adalah dengan melakukan undian iaitu siapa nantinya yang terpilih dari undian itu maka dialah yang kemudian berhak untuk mengasuh Mariam. Akhirnya jatuhlah undian tadi kepada Nabi Zakaria dan kita tahu seorang yang diangkat menjadi Nabi iaitu Nabi Zakaria ini akhirnya mendapatkan amanah untuk memelihara Mariam. dan rupanya dari penjelasan lain daripada ulama disebutkan bahawasanya Hana ini masih mempunyai hubungan saudara dengan Nabi Zakaria. Jadi dia dididik oleh saudara sekupunya iaitu Nabi Zakaria ini Siti Mariam tersebut. Dan akhirnya berpindahlah tempat tinggal Mariam dari rumah keluarga Imron tadi dari rumah Hana kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria membuatkan suatu tempat bagi Siti Mariam ini yang disebut dengan istilah mihrab sebuah tempat untuk dia beribadah. Dan tempat itu ketika Nabi Zakaria keluar maka beliau mengunci mihrab tersebut tempat Mariam tadi beribadah. Tempatnya agak tinggi ada tangga kemudian ketika beliau turun berpergian maka dikunci tempat itu. Dan ketika beliau datang rupanya Allah SWT mengaruniakan kepada Mariam kecil ini banyak rezeki sehingga bertanyalah Nabi Zakaria kepada Mariam Tiba-tiba didapati di sisi Mariam itu ada rezeki Maka Nabi Zakaria berkata bertanya kepada Mariam Dari mana gerangan datang makanan yang ada di sampingmu ini sementara pintu tempat kamu tinggal ini ketika saya pergi saya kunci Maka dijawab oleh Mariam Semua yang datang ini adalah dari Allah SWT Inna Allah Yerzuku May Yasha Bi Ghairi Hisab Sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu dengan tanpa perhitungan Ini tentang bagaimana seorang Mariam kecil yang beranjak remaja diasuh dididik oleh Nabi Zakaria dan mendapatkan beberapa keajaiban kalau boleh kita sebut demikian tentang adanya makanan tentang adanya rezeki yang Allah datangkan ke sampingnya itu padahal tempat dia beribadah sedang dalam keadaan terkunci artinya ini menunjukkan sejak dari kecil atau sebelum itu seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi memang keluarga yang disebutkan dalam ayat ke-33 dari suruh Ali Murad ini memang adalah orang-orang pilihan termasuk juga keturunan Imran ini adalah orang pilihan yaitu Siti Mariam para pemerintah sekalian selanjutnya kita juga mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang kehidupan Mariam ini pada surah yang ke-19 yang langsung dinamakan surat itu dengan surah Mariam jadi tentang manusia-manusia pilihan ini keluarga Imran Ali Imran yang tadi ayatnya kita bahas beberapa rincian sebelum kelahiran Siti Mariam tadi sampai juga nanti dia menjadi orang yang mengabdikan diri sesuai dengan nazar orang tuanya di Baitul Maqdis atau dalam penjelasan surah Mariam sendiri yaitu tentang nama yang di abadikan dalam Al-Quran tentang ibunda dari Nabi Isa S.A.W. Wazukur fil kitabi Maryam Bacakanlah atau sebutlah Allah perintahkan kepada Nabi kita S.A.W. untuk menyampaikan dari Al-Quran ini tentang kisah Maryam bagaimana dia mengasingkan diri menjauhkan diri dari keluarganya ke sebuah tempat yang ada di sebelah timur Baitul Maqdis ada yang menjelaskan ketika Maryam menjauhkan diri dari kaumnya dan dia membuat sebuah dinding pembatas ada penjelasan bahawa ketika itu Siti Maryam sudah sampai pada akhir balik sudah sampai pada akhir balik dan dia mandi besar untuk menyucikan dirinya itu salah satu pendapat ada juga yang menyebutkan pendapat yang lain terlepas dari itu semua ketika dia mengasingkan diri ke arah timur ini Allah SWT mengutus utusannya kepada Maryam iaitu Malaikat Jibril Maka kemudian Malaikat Jibril itu langsung berubah bentuk seperti manusia kebanyakan jadi langsung berganti rupa Malaikat Jibril yang Allah utus untuk menemui Maryam dengan bentuk seperti Fatamath Salalah Baswaran Sawiyah seperti seorang laki-laki manusia yang sangat sempurna qolat inni a'udzubir rahman mendapati ada seorang yang berada di tidak jauh dari dari Maryam tadi dia berkata saya bermohon kepada Allah SWT ingkuntah takiyah jika engkau adalah orang yang bertakwa artinya Siti Maryam menyampaikan bermohon kepada Allah supaya tidak diganggu Atau kalau engkau orang yang ada di dekat saya ini adalah orang yang baik engkau tidak akan berbuat yang aneh-aneh terhadap saya itu menunjukkan kekagetan Maryam tiba-tiba ada seseorang yang berada tidak jauh dari sampingnya akhirnya Sang Malaikat mengungkapkan jati dirinya Qola innama sesungguhnya saya ini adalah innama ana rasul rabbik sesungguhnya saya ini adalah utusan Tuhanmu li'ahabalaki ghulaman zakiyah untuk memberikan informasi kepadamu tentang seorang anak yang akan Allah karuniakan kepadamu seorang anak yang sangat cerdas nah disinilah sudah mulai tampak bagaimana informasi pada surah Maryam ini tentang proses selanjutnya tentang kelahiran anak dari Maryam yaitu Nabi Isa alaihissalam Qola dialog berlanjut anna yakunu li'ghulam walam yamsasni baswar maka bagaimana mungkin kata Siti Maryam saya bisa mempunyai seorang anak bagaimana mungkin saya bisa hamil walam yamsasni baswar sementara saya belum disentuh oleh seorang laki-laki atau saya artinya beliau mengungkapkan saya belum menikah saya belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki walam aku baghiyah dan saya juga bukan seorang wanita yang nakal jadi secara logikanya bagaimana mungkin saya akan hamil Kak Maryam sementara saya belum menikah dan saya juga bukan kalaupun saya belum menikah saya juga bukan orang yang nakal bukan wanita nakal jadi sesuatu yang belum bisa dicerna secara baik oleh Maryam ketika informasi yang datang dari malaikat ini bahwa mempunyai seorang anak dengan fikiran tadi belum menikah atau belum tidak melakukan perbuatan serum bukan sebagai seorang wanita yang nakal jadi tidak mungkin rasanya saya akan mempunyai anak itu yang ada dalam fikiran Siti Maryam tadi maka demikilah dari rohmu huwa alaya hayyinun bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang sangat mudah disini sudah mulai tampak beberapa hal yang diluar logika normal manusia dalam hubungan sebab akibat tentang proses kelahiran seorang anak atau keturunan walaupun hal yang demikian diluar nalar manusia termasuk juga keheranan yang ada pada diri Siti Maryam tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu yang sangat mudah kemudian berlanjut penjelasan fahamalathu fantabadat bihi makanan khusiyah faajah ahal makhadu ila jis' in nakhlah maka sampailah pada keadaan pada tahap Siti Maryam hamil dan dia dalam kondisi yang sudah hampir melahirkan jadi proses kehamilan Siti Maryam ini ada beberapa versi ada yang menyebutkan ketika dia akan mempunyai seorang anak selang beberapa saat sesudah itu langsung hamil hamil besar hamil tua ada juga yang menjelaskan bahwa proses kehamilan ini adalah proses kehamilan normal seperti kebanyakan wanita yang lainnya melalui proses beberapa bulan sampai pada tahap akhir ketika saat akan melahirkan maka Siti Maryam tadi bersandar di salah satu pokok korma bersandar di salah satu batang korma karena perut yang sudah semakin membesar dan rasa sakit yang sudah mulai dirasakan sebagai tanda-tanda dari kelahiran seorang anak tetapi dalam keadaan yang demikian Siti Maryam semakin gundah semakin gelisah kenapa gelisah karena dia membayangkan bagaimana nantinya ketika anak yang ada dalam kandungan saya ini lahir sampai pada ungkapan yang bisa disebut ini puncak kegelisahan Siti Maryam dia berkata wahai Tuhanku atau sekiranya saya mati wafat sebelum ini jadi sebelum melahirkan ini sekiranya saya wafat ini menunjukkan tentang kegelisahan pada detik-detik Nabi Isa akan lahir ibundanya atau Siti Maryam ini dalam kondisi yang sangat kelisah sebab membayangkan tentang bagaimana nantinya cercaan yang akan diterimanya bagaimana nanti dia akan menyampaikan kepada penduduk di Baitul Maqdis tentang anak yang dilahirkan bahwa dia tidak mempunyai seorang bapak dan memang disebutkan dalam beberapa penjelasan literatur lain disebut bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak yang dilahirkan dari luar nikah ini secara logika manusia ketika itu ada informasi yang seperti demikian tetapi ini nanti akan dijawab sendiri oleh Nabi Isa di saat beliau Allah izinkan untuk berbicara ketika masih seorang bayi seorang balita ini puncak kegelisahan seorang Maryam saya diwafatkan saja sebelum ini dan saya akan dilupakan orang tidak dianggap kehadiran saya ini karena saya sudah wafat maka 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 berkatalah malaikat berada di tempat yang agak bawah dari tempat bersandarnya Maryam tadi di pohon kurma janganlah engkau bersedih untuk menguatkan mental Maryam untuk menguatkan membuat dia semakin optimis maka malaikat menyampaikan untuk tidak bersedih Samping itu juga Allah telah sudah tersedia aliran sungai yang berada tidak jauh dari bawahmu ini jadi Allah telah menjadikan ada sungai yang mengalir di bawah tempat bersandarnya Maryam di pokok pohon kurma tadi ini sudah sampai pada detik di mana Nabi Isa akan segera lahir di ayat ini kita akan menemukan tentang kapan beliau dilahirkan sebagai yang kita sebut pada awal tadi benarkah tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Nabi Isa di ayat ini akan kita temukan jawabannya pada ayat tepatnya ayat yang ke-25 maka goyangkanlah pokok kurma tadi ke arahmu niscaya pohon itu akan menggugurkan buah yang sudah matang kepadamu jadi air sudah Allah sediakan dengan sungai yang mengalir di arah bawahnya ini untuk minum keperluan Siti Mariam dan juga sekiranya lapar itu juga Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril tadi untuk menggoyang semampumu pokok kurma itu niscaya kurma tadi akan menjatuhkan ke arahmu buahnya yang sudah matang ini pula pada bagian lain ada ulama yang menyebutkan bagi seorang yang baru saja melahirkan atau seorang wanita yang sedang nifas itu sangat bagus untuk mengkonsumsi kurma berdasarkan kisah pada kejadian Siti Mariam hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam tusokit alaiki rutuban jania ini saya dia akan menjatuhkan buahnya yang sudah matang ke arahmu setelah dipelajari setelah diteliti informasi menyebutkan bahwa musim berbuahnya kurma atau musim kurma sedang matang itu tidak pada bulan Desember sebab bulan Desember itu adalah pada saat musim dingin hari ketika itu sampai juga pada hari ini itu di beberapa negara timur tengah khususnya di Palestina yang menjadi fokus pembahasan kita ini sekarang sedang musim dingin dan kurma itu sedang tidak berbuah dari penjelasan ayat di surah di surah yang ke 25 ini didapati informasi bahwa lahirnya Nabi Isa itu adalah pada musim kurma sedang berbuah atau pada musim kurma sedang menuju matang buahnya dan itu bukan pada bulan Desember perkiraannya adalah antara bulan Agustus dan September ini dilihat dari sisi musim berbuahnya kurma tadi itu ada pada antara Agustus ataupun pada bulan September tidak pada bulan Desember jadi kapan jadi bisa jadi antara Agustus dan September tadi atau pada musim jadi ini penyebutan angka nama bulan Agustus atau September itu adalah penjelasan dari para peneliti yang melihat tentang musim kurma berbuah di sekitaran Palestina tapi yang jelas dalam Al-Quran disebutkan adalah engkau goyang pokok kurma tersebut dia akan menjatuhkan buah yang matang kepadamu artinya ketika itu kurma sudah berbuah matang dan itu jelas terjadi tidak pada musim dingin artinya tidak pada bulan Desember sebab Desember itu sedang musim dingin jadi lahirnya Nabi Isa itu adalah ketika pohon kurma berbuah matang sudah matang buahnya ini penjelasan yang kita dapatkan informasinya dari Al-Quran memang tidak secara jelas disebutkan tanggal berapa dan bulan berapanya tetapi Al-Quran menyebutkan tentang musim berbuahnya kurma ini adalah pada saat-saat Nabi Isa akan dilahirkan tapi kemudian mungkin muncul juga pertanyaan dari mana datangnya informasi bahwasanya ada pihak lain yang merayakan yang memperingati atau yang masuk ke dalam bagian dari ibadah bagi mereka 25 Desember itu adalah Natal Natal ini dari bahasa Latin artinya adalah kelahiran mereka sebut sebagai lahirnya Nabi Isa AS bagi kita penyebutannya demikian tapi bagi mereka tidak setelah dipelajari lebih lanjut setelah kami coba kumpulkan beberapa informasi rupanya munculnya tanggal 25 Desember itu adalah lebih kurang atau pada angka ada yang menyebutkan tahun 325 Masehi jadi kemunculan peringatan Natal itu muncul pada awal abad keempat jauh setelah Nabi Isa lahir atau ratusan tahun setelah Nabi Isa lahir baru kemudian muncul sebuah ketetapan 25 Desember tadi diperingati sebagai hari lahirnya Nabi Isa AS yaitu pada tahun 325 Masehi yang ditetapkan oleh Kaisar Konstantin kemudian tentang tahun kelahirannya di literatur yang lain atau di kepercayaan orang yang meyakininya demikian Nabi Isa disebutkan lahir pada zaman Raja Herodes kapan Raja Herodes ini berkuasa Raja Herodes ini wafat pada tahun 4 Masehi artinya Nabi Isa bisa jadi lahir pada tahun 4 Masehi atau di akhir masa kekuasaan Raja Herodes sekiranya itu adalah bertepatan masih dalam kekuasaannya Raja Herodes artinya Nabi Isa itu lahir pada sekitar tahun 4 Masehi tapi pada bagian yang lain juga didapatkan informasi Nabi Isa itu lahir pada saat diadakannya sensus penduduk dunia di zaman Kaisar Agustus atau ketika itu wali negeri Syria dipimpin oleh seorang yang bernama Kinerius dan hal yang demikian sensus penduduk dunia itu ini ditandai sebagai hari lahirnya juga tahun lahirnya Nabi Isa bagi pihak yang meyakininya kapan itu terjadi yaitu pada sekitar tahun ke-6 dan ke-7 Masehi nah ini tentang tahun ada dua perbedaan informasi ada yang menyebut pada zaman Raja Herodes Raja Herodes ini wafat sekitar tahun 4 Masehi kalau Nabi Isa lahir pada zaman Raja Herodes jadi maksimal itu Nabi Isa lahir pada tahun 4 Masehi ketika Raja Herodes masih hidup atau pada saat sensus penduduk dunia dilakukan ketika itu yang menjadi wali negeri Syria adalah Kinerius itu sekitar tahun 6 atau 7 Masehi dan tanggal 25 Desember tadi muncul itu 3 abad sesudahnya atau 300 tahun sesudah itu barulah ditetapkan tentang 25 Desember tahun 325 sebagai perayaan atau ibadah Natal bagi mereka yang meyakininya ini beberapa informasi dari luar penjelasan Al-Quran yang kami temui demikian tetapi yang paling valid adalah apa yang disebutkan pada Surah Mariam ayat yang ke 25 tadi yaitu Nabi Isa lahir ketika kurma sedang berbuah atau kurma sedang berbuah matang sedang matang buah-buah kurma itu dan pada saat itulah Nabi Isa alaihissalam lahir kemudian terkait nah ini terkait dengan hal mengucapkan selamat Natal kepada umat beragama lain yang merayakannya bagaimana hukumnya kalau ini dianggap sebagai hal yang bukan ibadah bagi kita sesuatu yang mubah anggaplah ada orang yang berpendapat demikian memang ada penjelasan dari Al-Quran ketika Nabi Isa sendiri menyebutkan yang diabadikan pada ayat yang ke 32 ataupun ayat yang ke-33 pada surah Maryam dan keselamatan atasku kata Nabi Isa alaihissalam pada hari saya lahir pada hari aku lahir dan ketika aku wafat dan ketika nanti aku dibangkitkan lagi ada memang kalimat dan keselamatan atasku ketika aku dilahirkan tetapi hari lahirnya ini yang belum pasti bagaimana mungkin kita yakin dengan tanggal yang sudah rutin dilaksanakan setiap akhir Desember itu adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam sementara dia baru ditetapkan tiga abad sesudahnya dan dalam Al-Quran yang merupakan sebagai informasi paling valid yang kita yakini Nabi Isa itu lahir pada musim kurma berbuah atau kurma itu sudah matang buahnya jadi memang kita boleh saja mengucapkan selamat kepada lahirnya Nabi Isa ini tapi tidak dalam tanggal yang ditetapkan oleh orang yang meyakini sebab masih ada kontroversi dari tanggal tersebut jadi baga itu satu sisi pada sisi yang lain bagaimana pula kita akan memberikan ucapan selamat terhadap mereka yang meyakini hari kelahirannya itu sementara mereka menganggap Nabi Isa itu adalah melebihi daripada seorang hamba Allah melebihi kedudukannya seperti manusia biasa dan umat Islam meyakini beliau adalah utusan Allah utusan yang Allah kirim untuk berda'wah ke kalangan Bani Israel nah disinilah perlu kita berhati-hati untuk mengucapkan kata-kata ini kepada mereka yang merayakannya sebab dalam pandangan orang yang merayakannya Nabi Isa itu tidak sekedar anak daripada Siti Maryam tidak hanya sekedar utusan Allah tapi jauh lebih tinggi daripada itu dan kita memahaminya adalah sebagai beliau utusan Allah semata tidak lebih daripada itu nah ini ada perbedaan sudut pandang ketika memberikan ucapan selamat kepada mereka yang merayakannya mereka meyakini bahwasin Nabi Isa itu adalah bukan sekedar sosok utusan Allah semata maka perlu kita berhati-hati sebab bagaimana mungkin kita akan memberikan selamat kepada orang yang meyakini Nabi Isa itu melebihi daripada jabatannya atau sebagai seorang hamba Allah karena ada beberapa keyakinan lain yang dalam Al-Quran disebut sebagai sesuatu yang mengarah kepada atau keyakinan-keyakinan kufur keyakinan-keyakinan yang merusak keimanan merusak akidah dari apa yang mereka yakini tentang sosok Nabi Isa Maka sangat bijak majlis ulama Indonesia memberikan kita panduan untuk tidak menghadiri perayaan mereka yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa itu karena itu adalah bagian daripada ibadah mereka atau memberikan ucapan selamat itu juga akan merusak daripada akidah kita karena sudut pandang tentang kita melihat Nabi Isa itu sebagai seorang utusan Allah dan kita juga akan mengucapkan selamat karena beliau juga sudah mengucapkan selamat terhadap kelahirannya itu yang diabadikan dalam Al-Quran tetapi ketika ucapan ini disandingkan dengan orang yang meyakininya maka di sini akan terjadi sesuatu yang agak jauh melenceng ketika selamat itu diberikan pada tanggal 25 tadi 25 Desember sebab mereka meyakininya melebihi daripada sosok Nabi Isa itu lebih daripada seorang hamba utusan Allah tapi lebih jauh tingkatannya daripada itu ini keyakinan keyakinan pihak yang merayakannya di sini kita perlu berhati-hati untuk tidak sampai mengorbankan keyakinan kita tentang Nabi Isa yang kita yakini juga Nabi-Nabi sebelum beliau itu adalah bagian daripada rukun iman kita meyakini Nabi dan Rasul utusan Allah SWT tidak lebih daripada itu beriman kepada para Nabi dan Rasul tetapi pada bagian lain mereka yang merayakannya menganggap sosok Nabi Isa ini tidak semata Nabi atau utusan Allah tetapi lebih daripada itu predikat yang mereka berikan kepada Nabi Isa yang mereka di setiap akhir Desember merayakannya disini kita perlu bijak dan berhati-hati untuk menjaga keyakinan kita pandangan kita tentang Nabi Isa ini tidak sampai terkotori oleh mereka yang meyakini Nabi Isa itu lebih kedudukannya dari seorang Nabi dan Rasul maka langkah baiknya kita berhati-hati atau kalaupun tidak mengucapkannya itu tidak akan mengurangi toleransi kita kepada orang yang merayakannya karena toleransi tidak harus mengorbankan akidah tidak harus mengorbankan keimanan dengan kita berpedoman pada surah Al-Kafirun itu sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk panduan toleransi kita dalam menyikapi umat beragama lain lakum lakum dinukum waliyadin bagimu keyakinan agamamu dan bagi kami pula keyakinan tata cara ibadah kami itu sudah lebih dari cukup panduan yang terdapat pada surah Al-Kafirun semoga penjelasan ini memberikan tambahan wawasan bagi kita pencerahan ilmu tentang sosok Siti Mariam kemudian tentang waktu ataupun tanggal kelahiran Nabi Isa yang hanya disebutkan dalam Al-Quran ketika kurma sedang berbuah matang tidak ada penjelasan resmi tentang tanggal dan bulannya tanggal dan bulannya itu yang kita kenal pada hari ini adalah baru ditetapkan sekali lagi kami tegaskan tiga abad sesudah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam mohon maaf tadi kalau ada pengungkapan kata-kata wafat tiga abad sesudah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam jadi jauh sesudah Nabi Isa diangkat Allah subhanahu wa ta'ala barulah kemudian ada penetapan tanggal 25 Desember itu bila itaufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diangkatan 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 berbualan wabarakatuh diangkatan diangkatan Terima kasih.